oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke hari ini gue akan lanjutkan yang tadi lor yang caranya recording pakai mixer kecil meskipun tanpa alat recording nah cara yang pertama yaitu pastikan di mixer udah ada kayak gini lor yang USB itu PC nah terus untuk kabelnya yang kayak gini USB itu USB biasanya di counteran itu harganya sekitar Rp10.000 sampai Rp20.000 biasanya kalau yang bagus ya Rp30.000 terus untuk recordingnya softwarenya kita pakai yang aslinya laptopnya juga bisa nanti tinggal cari yang disini tinggal klik terus nanti cari recording nah ini punya saya yang kayak gini lor nah ini saya sudah udah uji coba juga terus kita akan coba nge-record lagunya ini sama sekalian pakai biar nggak ada copy terus terus sabar kita langsung coba aja nah tinggal klik nanti langsung connect dan disini kita kecilkan dulu kita coba pakai yang recordingnya aja teman-teman juga bisa ngatur bus ribanya nanti juga beda lor nah ini aku pakai check zone nya untuk mixernya aku pakai yang asli pemium 4 kalau mixer penyaknya asli juga ada yang lainnya kayak better 4 terus speed 4 sama m4 4 nggak salah itu juga bisa pakai recording terus apalagi kita coba pakai mix nya saya on kan dulu oke kita matikan dulu yang di power nya kita langsung pakai yang di recording nah ini lagunya auto melambat kok melambat mengecil check 1 check 2 check 2 check 2 check 2 check 2 check 2 nanti kita test hasilnya kayak apa setelah video yang ini nanti selesainya kita coba test lagi nah kelihatan lor nah ini volumenya saya kecilkan dia disitu juga kecil lor disini saya besarkan dia juga ikut besar terus untuk recording nya ini dia gak bisa pakai langsung bluetooth harus ke pc kalau pakai usb ya juga gak bisa terus apalagi ya untuk kelebihannya ya sih lebih simple gak pakai alat bantu lagi kalau pakai yang basic kalau pakai usb atau handphone kayaknya mesti masih nambahin alat recording jadi kesimpulannya ada kurang lebihnya lor kalau pakai alat recording pasti suaranya lebih enak lagi soalnya kan bisa dihajar lagi terus kalau pakai langsung ke pc biasanya suaranya kayak agak kurang mantep suaranya kurang besar yang gini yang gini gitu biasanya gitu sih misalnya saya juga pernah nyoba dan hasilnya gak seenak aslinya oke kita tes hasil recording ini saving nah selesai kita matikan dulu yang di youtube kita tes suaranya selamat menikmati hasilnya kalau kita gak atur disini kayaknya agak pecal suaranya ini hasil dari rekodan tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah oke untuk hasil yang dihasilkan kayaknya agak pecah karena di settingan ini dia ikut sama yang disini lho jadi temen-temen harus ada back sound atau monitor untuk suara lebih jelasnya nanti mau yang direkam kayak apa atau enggak pakai headphone biasanya lebih jelasnya pakai headphone terus sama softwarenya disini juga ya pengaruh lho kalau softwarenya bawaan pasti kayaknya ada kekurangan terus kalau teman-teman cari di lainnya kayaknya ada yang lebih bagus lebih bagus lagi dari balik dari yang bawahnya laptopnya serasa videonya sampai disini aja soalnya durasinya cukup panjang nanti temen-temen kelamaan nonton jadi bosan oke jangan lupa like-nya sama komennya lho terus kalau temen-temen juga ada yang mau minta direviewkan atau perbandingan silakan bisa bisa komen di kolom komentar di bawah oke sekian dan terima kasih selamat menikmati